Halo Sobat Finansialku, bersama saya lagi, Roby Kristi, Insurance Planner dari Finansialku.com Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang tujuan pengguna dari asuransi kesehatan itu sendiri Jadi mungkin di luar masih banyak bingung nih, asuransi kesehatan, kantor, pribadi itu sama apa beda? Terus bisa gak sih double claim gitu? Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, cashless atau reimburse? Itu sangat-sangat banyak banget pertanyaan teman-teman di luar sana Untuk video kali ini, saya akan lebih detail mengenai hal tersebut Oke, pada saat seseorang masuk ke dalam rumah sakit, itu akan ada dua biaya yang akan muncul Yang pertama adalah biaya rumah sakit itu sendiri, berarti billing yang harus dibayar Jadi itu total pengobatannya, treatmentnya, visit dokter, dan seterusnya Dan yang kedua adalah income seseorang yang hilang akibat dia dirawat di rumah sakit Yang harusnya dia mungkin bekerja, atau buka toko, ketemu klien, kan itu hilang tuh Nah, berarti kan perlu sejumlah uang untuk menggantikan income yang hilang pada saat dia dirawat Nah, itulah yang membedakannya Jadi yang pertama adalah untuk on bill, membayar tagian rumah sakit Yang kedua bersifat cash plan, atau santunan tunai Nah, itu sifatnya bagaimana? Apakah menggantikan? Tentunya tidak keduanya saling melengkapi Jadi, contoh nih, sebagai saya, sebagai insurance planner, saya pribadi punya keduanya Pada saat saya dirawat, misalnya contoh, ya nggak usah jauh-jauh deh, demam berdarah selama seminggu Total billing di rumah sakit menghabiskan 25 juta, itu dibayar full Nah, tapi selama 7 hari ini, bagaimana dengan income saya? Kan saya nggak ada nih penghasilan, karena saya sakit Saya memiliki santunan tunai kurang lebih saat ini 1 juta per malam Jadi, kalau saya dirawat 7 malam, saya dapat lagi uang sebesar 7 juta Sehingga saya bisa lebih fokus untuk proses recovery saya Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ini bisa double claim? Kalau untuk santunan tunai, teman-teman, kalaupun memiliki lebih dari 1 polis di 1 company, itu tidak masalah Karena cukup melampirkan kopi kuitansi legalisir dari rumah sakit, itu kita bisa claim Jadi, walaupun kita punya 3 polis di 3 company, itu semua akan keluar Karena mereka cuma melihat berapa lama teman-teman dirawat, dan memang sudah ada yang dibayar dari asuransi yang on bill-nya Oke, untuk pertanyaan kedua selanjutnya adalah bagaimana? Aku punya asuransi kantor yang bisa rawat jalan, aku mau beli lagi dong asuransi pribadi yang bisa rawat jalan Misal aku batuk pilok diganti, bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma pertanyaannya untuk asuransi pribadi itu jauh-jauh lebih mahal Bedakan dengan asuransi kantor Kalau asuransi kantor, ibarat perusahaan membeli untuk beberapa puluh orang karyawan Jadi ada subsidi silang, gitu Beda dengan asuransi pribadi Teman-teman beli, orang akan melihat, oh ini pasti akan dipakai Tentunya jadinya lebih mahal, gitu Dan concernnya sebenarnya bukan pada saat ya cuma batuk pilok Aku rasa itu dari uang pribadi teman-teman juga bisa bayar Tapi concernnya pada saat terkena tadi rawat inap, ataupun rawat jalan yang masih berkaitan dengan rawat inap Contoh nih, hari ini Badan nggak enak, nggak fit, kalian teman-teman ketemu dokter, konsultasi dikasih obat Oke, 7 hari kemudian Datang lagi, ternyata kondisi memburuk Dan ternyata terdiagnosa pives dan harus rawat inap selama seminggu Nah, setelah 1 minggu Kan biling keluar nih, cashless lah segala macam Dokter suruh datang lagi kontrol, cek darah segala macam minggu depannya Apakah sudah lebih baik atau nggak Nah, proses yang tadi, rawat jalannya 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah di rawat inap Ini teman-teman bisa di cover, gitu Tapi kalau cuma datang, konsultasi, pulang Terus tidak ada diagnosa untuk rawat inap, tentunya ini tidak di cover, gitu Jadi harus tahu bedanya antara asuransi pribadi maupun asuransi kantor, oke Nah, itu dulu pada saat ini sesinya untuk asuransi itu Jadi jangan sampai ketukar-tukar lagi Make sure kalian tahu apa yang kalian beli, gitu Jadi jangan pakai cash plan untuk bayar tagihan rumah sakit Itu nggak akan pernah cukup, gitu Pasti akan nombok lumayan Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Thank you